PODCAST VERSUS 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 Sampai pas aku udah reading di hari pertama Mereka semua baik banget Mereka sangat terima Berarti season satu sama season dua ini ada Berkeseimbungan ya Ini sekuensnya sama Sampai lanjutan yang season satu kan Ceritain lagi dong Season satu sama season dua bedanya tuh apa sih Apa lebih drama, lebih lucu Atau lebih banyak Tonjok-tonjokan atau apa Jambak-jambakan Lebih brutal Lebih chaos Mungkin kalau diceritakan cara detailnya Takut jadi spoiler Apa namanya Glimpse of itnya aja Kalau yang season pertama itu Kita pisah rumah aja semua keributan Isinya, apalagi yang sekarang ini Fenina tinggal di rumahnya Arini Kira-kira gimana tuh, jadi mantan Tinggal di rumahnya Tunangan Aku pikir aku akan suka ini Aku suka drama Kayaknya makin panas situasinya Nah untuk bisa Kalian main sama Raina kan Ini kan Raina baru kan Kamu jadi apa kalau boleh tau Andrea Itu ada juga gak sih Khususahan yang tadinya kan Ritmenya udah enak gitu kan Terus tiba-tiba mesti ada orang baru Gitu Justru dengan adanya Karakter baru ini ngasih warna lain Kita ngasih warna yang baru Jadi fun pastinya menyenangkan Apalagi kalau kita sih Plotnya lebih banyak ke derby ya Lebih banyak ke derby Kalau derby itu jadi apa? Derby itu jadi apa ya? Nah itu ya Oh ini spoiler banget sih kalau misalnya Oke 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 Nah kan itu Itu ngejelasin derby kan Secret Kalau Raina deh kayak gimana Karakternya Oh iya tapi sebenernya aku mau ngomong Lucunya itu adalah Kita itu Yang namanya Satu frame itu Cuma sekali Selama syuting Gimana-gimana satu? Satu frame kayak kita tuh Take barengan Aku ketemu Aku ketemu Kak Omra Aku ketemu Kak Jolie itu bener-bener Cuma sekali Selama syuting Selama syuting Cuma sekali Ini terlihat sekali Ini gimana ngebuat-ngebuat Apa namanya Ngebuat vibe-nya gitu Ngebuat Apa namanya Connection Bondingnya Itu gimana dong? Sebenernya gak ada sih Kayak sejalannya aja Emang udah Ya udah dan Lucunya itu adalah Sekali kita ketemu Pusinnya berat Kayak kita berantem Terus kayak debat-debat Dan itu banyak Oh jadi aduh Langsung ketemu Langsung aduh Berat banget sih Kalau kamu ceritain dikit dong Karakternya kayak gimana? Andrea ini Dia Netral Dia gak jahat Dia biasa aja Cuman Dia itu adalah Jalan utamanya Untuk menemukan Siapa Venina sebenarnya Tapi dia gak terlalu banyak Berhubungan dengan Karakter-karakter yang lain Cuman sama Alvino doang Kayak dia ada Jalan ceritanya sendiri Sama Alvino gitu Kalau Omar Kalau Karakter kamu Yang dari season 1 Sampai season 2 Kalau yang di season 2 Lebih kayak gimana? Sebenernya hampir sama sih Karakter Revano Tidak mungkin berubah Sifat itu ya Jadi dari season 1 Sama season 2 Karakternya masih sama Revano yang tulus Baik Polos Cenderung Kalau dari sudut pandang Aku liatnya agak bego ya Tapi sebenernya dia tidak Sebego itu Innocent Innocent Karena baik sama bego itu Kayak bedanya Dia setin lainin Innocent Dia mencintai Tunangannya Tapi dia juga Bukan belum bisa Move on sih Saking baiknya Dia itu kayak Banyak rasa kasihan Sama mantannya Jadi dia masih suka Mantannya lagi ada kendala Atau lagi ada masalah Dia kepikiran juga Dia pengen bisa bantu Itu sih Oke oke Kalau Julie Ya sama sih Maksudnya karakter Venina juga Masih Masih seperti Venina yang dulu Yang Apa ya bilangnya Cegil Cegil Anak jauh sekarang Kalau bahasa anak sekarang Masih cegil Terus Dia juga Di season 2 ini Lebih banyak Ya lebih jadi cegil aja Cegil tuh maksudnya As in Kayak agresif Atau yang suka Make a scene Yang kayak gitu Atau kayak gimana tuh Semuanya sih Semuanya Ya berarti emang cewek gila Emang cegil sejati Cegil sejati Nah ini gimana Reaksi Jolin Pas tau di season 2 ini Ada adegan Sama uler Biasa aja sih Karena di season 1 Udah Ada uler juga Itu Itu kayak gimana sih Apa namanya Scene nya Scene nya tuh kenapa Sama uler gitu Apa kamu pelihara uler kah Karena di season yang pertama itu Ular dan tikus itu Jadi Arini dan Fenina itu punya Apa ya ibaratnya ya Kayak Visual Visualisasinya masing-masing Dengan Berantemnya mereka Nah Fenina senjatanya adalah Tikus Arini senjatanya adalah uler Gitu Tapi di season yang kedua ini Ya karena Mereka sudah Tangan spoiler Tangan spoiler Tangan spoiler Tau aja lagi gue Gali-gali Karena mereka sudah Satu rumah Satu rumah Jadi akhirnya Ya udah Visualisasinya Si ular ini Oke Tapi kamu gak takut gitu Enggak sih Kamu gak takut Uler Uler berbisa gitu Lebih takutan buaya Ya gak sih Gak ada yang Buaya yang pake kaki Betul Nah kalian pernah gak sih Ngerasain dalam satu hubungan Dipaksa untuk memilih Kayak Revano ini ya Memilih Arini Atau Fenina gitu Coba aku tanya Sasa Dari Jolin deh Enggak sih Gak pernah Enggak sih Gak pernah Aman banget Kalau Omar Kalau Omar Pernah gak sulit Memilih Enggak sih kayaknya Mantan tuh udah dikubur Oh oke 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 Wah Oke Kalau kamu Sama juga gak pernah Kalau udah mantan Udah mantan aja Gak akan kontekan lagi Kayak cut off Wow Berarti gak pernah Gak pernah di Di tengah-tengah Antara dua pilihan lah ya Enggak sih Tapi kalau memakai baju gitu Ini-ini Gitu kan Baju Kalau mau beli baju Yang ini apa yang ini Yang itu pasti ada kan Iya Kalau baju sama mantan Beda ya saya nek ya Oke Selama proses syuting The Sexy Doctor Is Mine Ini season duanya Gimana sih Momen apa Yang paling masih nempel Dan diinget banget Buat kalian bertiga Hmm Dari siapa dulu nih? Dari kamu deh Yang paling Anak junior Aku? Iya Sebenernya Gimana ya Aku selama syuting itu Kebanyakan sama Kak Marcel doang Jadi Hal yang paling aku ingat Adalah Waktu itu aku Pertama kalinya dapet Scene fighting Itu pertama kalinya aku Dan sebelumnya tuh Tuh scene fighting tuh ngomong Apa kayak jombak-jombakan Apa kayak Bici girls gitu Aku tuh Kayak berantem sama penjahat Beneran berantem Pukul-pukulan gitu loh Kayak aku dikroyok gitu Oke Sama cewek juga apa malaki? Cowok Cowok preman gitu Iya Oh my goodness Terus-terus Terus Sebelumnya tuh gak ada diinfo Dari reading tuh Gak ada latihan apa Segala macem Dadakan Bener-bener di lokasi Empat jam sebelum tag Aku latihan Dan itu lumayan panjang gerakannya Berarti Berarti tuh Ada 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 martial artsnya juga dong? Enggak Ada-ada Ada pelatihnya Ada pelatihnya Oh my goodness Dan empat jam sebelumnya Tapi dia bagus banget loh Semua orang bilang Keren banget Oh my goodness Iya dan Orang kayak gitu Dua bulan tau workshop About fighting scene Jadi itu yang Menurut kamu kayak Apa yang gak bisa lupa ya Yang susah aku lupain ya Tapi hasilnya bagus kan? Iya Seru juga sih sebenernya Suka aku Boleh lah ini Boleh lah ya Kalau ada action Action M Kalau ada Bisa kali Oprah Scott juga Kalau mamanya mau nonton Langsung aja nonton di video Tanggal berapa itu Rilisnya 16 September ini Berarti Within 2 weeks ya Sabar Nunggu Kalian lihat kamu berantem ya Iya Kan harus lihat Kalau omar Kalau omar apa yang Salah satu scene yang paling aku ingat Ada di sebuah taman Di rumahnya Arini Waktu itu Adegannya kurang lebih Secara Keseluruhan aja Lagi ada acara Dinner sih Undangan makan malam kali ya Undangan untuk Rekan-rekan kerja Dan lain-lain Dari Pak Robert Pak Robert tuh Ayahnya Arini Lumayan konyol sih Sini lucu disitu Oke Gak mau dikasih dikit Apa yang bikin lucu Apa yang bikin lucu Justru harus nonton Ada battle disitu Tapi battle apa Nanti dilihat aja Karena kalian gak akan Pernah lihat omar Seperti itu Di series yang lain Atau di film Yang lain Atau apapun itu Battle tuh berarti Bisa tonjok-tonjokan Bisa adu mulut Bisa juga battle dance Bisa ngering Tau kan Bisa pantun Bisa pantun Eh penonton Kalau Jolin apa yang kamu inget banget Dari proses syuting Yang aku inget itu Jadi ada satu Satu scene Yang harus aku lakukan Nah scene-nya apa Aku belum boleh cerita Cuman Perjalanan ke daerah tersebut tuh Sangat-sangat luar biasa Memakan waktu Kita harus naik kapal Ke situ Sama Reina juga Waktu itu Oh berarti di pulau Kita harus Ke daerah situ Naik kapal Yang harusnya 30 menit Infonya Infonya Jadi satu jam setengah Gara-gara Ya gara-gara Sesuatu dan lain hal Gara-gara salah kapal Mungkin si kapalnya Gara-gara si kapalnya Dan itu semuanya tuh Udah pada kayak Aduh udah pusing Udah ada yang mabok laut Ada yang Bahkan direkternya yang mabok laut Bahkan direkternya yang mabok laut Jadi itu seru banget Boleh dikasih tau gak kemana itu Pulauan Rahasia Cuman untuk kamu seru sih Karena kamu gak mabok laut Beda cerita dengan saya Jadi aku tuh yang kayak Wuh yeay Gitu ke pulau Naik kapal Yang lain tuh pada kayak Kapalnya yang parah Aduh Ini kapan nyampe-nya sih Aduh Karena parah banget itu kapal Dia lambat Terus kayak kegonjang-gonjang Amal ombak Dan ombaknya tinggi banget Tinggi banget Jadi kayak Aduh Di Indonesia kan ini Iya Indonesia dong Oke Nanti ada juga kan Di serisnya Alhamdulillah Oke Jadi ya Opera Scott Apakah kalian penasaran Dimana langsung aja nonton ya Di video tanggal 16 September kan Yes Oke Syutingnya itu dimana aja Di Jakarta Ini pasti di Jakarta Terus ada di yang pulau-pulau itu aja Ya Di Jabodetabek lah Oh Jabodetabek Oke 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 Siapa nih yang paling kocak Di lokasi syuting Paling bangor Semarin Yang paling ambiar Ada dua orang Tapi gak ada disini Gak ada Gak ada Gak ada Ada Derby Derby Romero Sama Marcel Marcel Sama-sama sih Konyol Kocak-kocaknya tuh kayak gimana Konyolnya kayak gimana Iya suka Apa ya Nyeleptuk atau ngebahasah hal Yang diluar dari pikiran kita aja sih Tapi dia memang Mereka berdua memang icebreaker sih Kalau mereka gak ada Kita gak ngerti dia Kita sama-sama click semua Terus ada mereka berdua Jadi kayaknya mereka memang yang Menghangatkan suasana Tau petasan banting gak? Tau Itu deh Mereka Oh itu mereka Paling sering nge-jokes Yang paling iseng Oke oke Ya mudah-mudahan aja Apa namanya Ada berikutnya ya Ada season berikutnya Sama dia lagi Jadi biar ada icebreaker terus ya Woyen Boleh dong Dikasih tau Menurut Omar Yolian dan Raina Kenapa Opera Scott Harus banget nonton Series The Sexy Doctor Is Mine Season 2 ini Yang akan rilis Di tanggal 16 September Kalau dari aku Karena makin Chaos Oke Makin drama gak sih? Ya makin drama pastinya Terus kalau dari aku Mungkin Masih sama Ada kemiripan juga Di season 1 Kita masih punya misi juga Mengenai edukasi Tentang Mental health Mental health Mengenai pathologic liar Juga masih ada di season 2 ini Terus Tentang kekeluargaan Persahabatan Jadi ada educationnya Kalau kamu Kalau dari aku sih Makin komplikasi Makin komplikasi Iya Pusing gak kira-kira Kalau orang yang nonton ini Pusing Makin gerget gitu Makin gerget Bikin mikir Bikin emosi sendiri Makin gemes sama Fenina Itu dia Masih dengan cenggil satu ini Fenina minta dicubit deh Dicubit ginjalnya ya Iya sentil tuh ginjal Iya sih Oke Terakhir deh Series The Sexy Doctor Is Mine Season 2 ini tuh Tayangnya tadi kan 16 16 September Dimana sih kalau namanya Opera Scott mau nonton Video original series The Sexy Doctor Is Mine Season 2 Tayang hanya di video Video Iya tanggal 16 Aplikasinya tanggal 16 16 September Enggak jangan kalau bisa sekarang Kalau bisa sekarang Lu baru tanggal 16 Sekarang Nontonnya yang original Jangan nonton baju Jangan nonton baju Jangan ya Tolong ya Shootingnya susah Iya Iya untuk Untuk men-support kan Instan perfilmen di Indonesia juga Gitu loh Jadi ya mending Langsung aja download video Dan jangan nonton Bajakan Ya Dosa lo masuk neraka Oke Tadi kan kita udah ngomong-ngomongin Tentang latar belakang The Sexy Doctor Is Mine Season 2 Sekarang tuh Aku ingin mengajak kalian Main games bareng Oke Ini Namanya Games Ball Of Makian Arini Jadi kita bakal Main Games Ball Of Makian Arini ini Cara mainnya Kita harus Mengambil kertas Yang sudah ada Di dalam fishball Ada gak fishballnya Oh oke Kita harus ngambil Kertas yang ada Di dalam fishball Yang di dalamnya Berisikan Kertas Nama-nama binatang Atau kesialan Atau penyakit Ya Lalu kita harus Peragain ulang Adegan dari series The Sexy Doctor Is Mine Berdasarkan kertas Yang didapatkan Oke Dimulai dari aku Ini orang opa nih ya Oke Sekarang Ini ballnya udah ada Games Apa namanya Ballnya udah ada Yang ini Nama-nama binatang Yang ini Apa nih Nama-nama apa Nama-nama penyakit ya Rasa sakit gitu Jadi Gue harus ambil dua Aku ambil Satu dua Terus aku harus Ngebuat kalimat Sambil acting kan Ya makian Oke Aku kan anaknya Nggak suka maki-maki Oh press code ya Kecuali kalau ada komen Hate Baru lo kenal Oke Ada kecebong Terus Ada Maling kutang Maling kutang Maling kutang Maling kutang Maling kutang Ini susah sih Gaya lo kayak kecebong Iya Lo kira lo cantik Iya Enggak Muka lo kayak kecebong Iya Maling kutang apa ya Gue gak mau berteman Sama maling kutang Kayak Allah Makasih Boleh kalian season 3 aku Oke kamu deh Apa nih yang Satu Ambil dua Terus nanti harus Bikin kalimat umpatan Atau makian Dari kakak-kakak itu Dia nempel di tangan Nampel di dinding Pilot Berang-berang Kasih tunjuk Kasih tunjuk Kasih tunjuk Ke kamera Pilot tuh Pilot dan berang-berang Bro kan Oke Apa ya Makian loh Makian loh Dasar yuk Dasar lo ya Berang-berang pilot Oh langsung sekaligus Bisa Masuk gak Masuk gak Masuk 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 lah Boleh Kok gak ada yang tepuk tangan pas gue Enggak Bunting Tapi Tapir bunting Tapir bunting Jadi lu bikin mungkin Two sentences Satu yang berbentuk tapir Satu lagi yang ada Ada buntingnya Oh iya lah Pressure ya Tadi kayaknya boleh satu Cereka beda ya Cereka beda ya Apa ya Kalau sesuai sama adegan ya Kalau sesuai sama adegan Disini ada dialognya Ada dialognya Venina Ingat lagi Hei tapir bunting Gua patahin pala lo ya Boleh lah Next Oke Gak jauh Yuk Apa itu Anoa Anoa apa Anoa? Sembil Anoa tuh yang binatangnya pake Itu gak sih Yang hidung itu Anoa bukan sejenis Oke tapir gitu ya Ah ditunjukin ya Anoa dan sembelit Makian ya Makian tuh gak harus Hehehe Kayak dasar Gak boleh Hei Cantik lo Muka lo tuh kayak Anoa tau gak Next Jangan sampe Gue doain lo sembelit ya Sekali lagi Aku lagi Sekalian ini kan ya Kayak sekalian casting Bukan sih Sekalian casting masuk Tes cam deh Sekalian Ini ada orang-orang Screenplay Udah-udah kenal kan ya Aku udah dia Cepet musik Nanti ya Nanti kita Ganti ya Oke ini ada Kuda laut Sama bangke Gimana tuh gue Kuda laut Sama bangke Oh Ngerasa kecil loh Kayak kuda laut Hah Jangan ampe Lo gue bikin mati Sampai jadi bangke Wih Masuk Masuk Apalagi ya Ini Lintah Apa itu Lintah Gundul Sebenernya udah jadi makian sih Sebenernya Lo tuh ya Datang ke keluarga gue Cuma buat jadi lintah Doang Tau gak Gue sumpahin lo ya Pada lo jadi gundul Selamanya Oke Rambut rontok Agak sama ya Sebenernya Rambut cewek Rambut rontok Kamu kecewa Boleh Berarti gak pake Yang Juta sampel lain Sumpahin 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 Apa ya Jadi tungguin dong Jadi gak enak Tungguin ya Ubar Ubar Apa ya Sumpahin Eh kecewa nungging Ini dari dialognya hari ini Ini dari dialognya hari ini Iya kan kecewa nungging kan ada Kecewa nungging itu ada di dialog He kecewa nungging Gue slam dunk Gue slam dunk Kok it lo Oke Slam dunk Slam dunk Aslenda Aslenda Eh sorry kak Biri-biri Itu apa sih yang kayak Biri-biri tuh binatang Nelangsa Nelangsa Biri-biri dan nelangsa Sedih gitu ya Oke Gimana ya Eh Lo tuh cuman Biri-biri Jangan sampe Gue bikin langsa ya Hidup lo Sica Iya Eh well Thank you so much Everyone Udah main bareng kita semua Dan sekali lagi Thank you Buat Omar Buat Jolin Dan Raina Udah main ke Podcast Versus Udah mau main-main kesini Semoga Lancar-lancar Sampai Release ya Amin Dan sukses terus Buat series The Sexy Doctor Is Mine Season 2 nya Dan buat para Opera Squad Langsung aja Subscribe Like Comment video ini Dan share See you on the next video Bye-bye Kita ketemu lagi nanti Bye